Intro Kasus eksploitasi anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini sebuah video yang berisi seorang balita yang diduga dieksploitasi oleh ayah kandungnya sendiri menjadi viral di media sosial. Dalam video ini, nampak seorang balita terletak lemas di lantai sebuah minimarket di Jakarta Pusat. Video itu pun memicu rasa iba netizen. Eksploitasi anak di bawah umur memang bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Kasus ini sebenarnya berada di sekitar kita. Seperti maraknya pengenis jalanan, pengamen, dan pedagang asongan yang dilakukan oleh anak di ibu kota. Maraknya eksploitasi pada anak yang terjadi di masyarakat tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Peran dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, sampai orang tua harus turut ambil bagian dalam mencegah dan mengatasi eksploitasi pada anak. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, kasus eksploitasi anak ini kembali terjadi. Dan kali ini memang beberapa waktu ini ada sebuah video seorang balita yang tergeletak lemas di lantai sebuah minimarket yang diduga dieksploitasi oleh ayah kandungnya sendiri. Dan itu viral ya di sosial media. Nah ini lalu apa saja upaya yang akan dilakukan agar eksploitasi anak di bawah umur ini tidak lagi terjadi. Ya siang, ini kita akan membahasnya lebih lanjut dengan sejumlah narasumber sudah hadir di studio kami. Ada komisioner KPAI, ada Ibu Ayi Mariyati, dan juga Bapak Nahar selaku Direktur Rehabilitasi Sosial Anak dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita sapa dulu Pak Nahar dan Ibu Ayi, selamat siang sudah hadir. Selamat siang. Oke, kalau kita lihat tadi ini beberapa waktu ini, dalam satu minggu ini ya Bu Ayi ya, viral sekali dan terlihat bahwa ada bapaknya tapi membiarkan anak seperti itu dan ini terkesannya memang mengeksploitasi anak. Nah, sebenarnya sejauh ini KPAI sendiri sudah menerima laporannya seperti apa dan ada data tidak terkait dengan eksploitasi anak saat ini? Betul sekali ya, animo masyarakat. Saya sangat berterima kasih karena respon cepat dari masyarakat yang melihat sebuah kejanggalan. Ini akhirnya menjadi viral dan masuk laporannya kepada kami. Tentu kami langsung berkoordinasi, ini langkah yang harus memastikan dan menjawab langsung masyarakat bahwa ini terjadi atau tidak. Kurang dari 24 jam, itu langsung diolah TKP ke sana dan dibenarkan bahwa saat itu terjadi. Nah, kemudian anaknya dipastikan dibawa ya, kemudian bapaknya juga sudah di polisian. Ini dibawa kemana Bu? Sudah dipores. Sudah dipores. Iya, dan benar bahwa dugaan eksploitasi ditanyakanlah bahwa di sana anak ini dibawa ngamen oleh bapaknya. Nah, dengan dibawa ngamen tersebut, peningkatan pendapatan menjadi lebih karena ada rasa iba dan kasihan orang lain terhadap fenomena ini. Nah, saya kira dalam hal ini koordinasi KPAI dengan kepolisian itu untuk memastikan bahwa saat ini banyak sekali problem eksploitasi yang terjadi di masyarakat. Apalagi di kota besar yang khas problemnya, yaitu salah satunya di berbagai lampu merah misalnya, atau juga anak yang dilibatkan di dalam kerjaan orang tuanya, mengamen dan lain sebagainya, mengemis. Mungkin nanti datanya bisa kita gali. Di KPAI sendiri kita concern pada dua hal eksploitasi. Yang pertama, undang-undang sudah memberikan mandat bahwa eksploitasi secara ekonomi, anak bagaimanapun juga, tanpa alasan apapun, tidak boleh dijadikan, apa, dieksploitasi oleh orang tua, oleh siapapun. Yang kedua, eksploitasi dalam ranah seksual. Nah, ini yang sangat luar biasa tinggi angkanya. Nah, sesungguhnya dua eksploitasi ini kan tidak bisa kita langsung menyimpulkan tanpa melihat secara holistik apa yang terjadi. Termasuk peristiwa ini. Tentu kalau kita langsung kaitkan pada yang pertama, misalnya eksploitasi secara ekonomi, mengapa bisa terjadi tentu bukan faktor tunggal. Kita harus lihat lebih jauh, makanya kita berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat. Sehingga peristiwa seperti ini, kesimpulan akhir di kepolisian itu tidak melenceng kalau di bencian. Oke, kita ke Pak Nahar. Nahar, Pak Nahar, ini ditindak secara hukum begitu ya, ada di Polres begitu. Tapi kemudian kalau kita lihat tadi, Bu Ayy mengatakan ini berbagai latar belakang sebenarnya bisa menjadi motif dari kenapa kemudian ada anak, bisa kemudian dimanfaatkan oleh orang tuanya. Ini bisa saja motif ekonomi. Dari Departemen Sosial, Kementerian Sosial sendiri, ini melihatnya apa begitu? Apa yang kemudian menyebabkan ini masih terjadi di tengah masyarakat kita? Dua hal ya, kalau dari kami itu, yang jadi persoalan utamanya adalah bahwa ketika kita mempersoalkan sesuatu, yang dipersoalkan itu secara sosial, dia bermasalah atau tidak. Nah, ketika misalnya dari kasus di Sarinah itu, lalu kemudian ada anak yang tidur di lantai, kan kita sudah membayangkan, oh ini ibunya di mana, orang tuanya di mana, gitu. Kalau seandainya jawabannya, oh ada orang tuanya di situ, ngapain orang tuanya membiarkan anaknya tiduran di lantai, lalu kemudian tadi dieksploitasi dan segala macam, gitu. Artinya bahwa dari sisi sosial, maka ada fungsi sosial yang salah, gitu. Fungsi sosial yang salah itu, mestinya anak tidak di situ dong, dia diasuh, dibesarkan, mestinya di rumah, gitu. Lalu kenapa dia ada di situ? Nah, ini persoalan yang pertama harus dilihat dari sisi sosial, karena itu, itu satu hal. Hal yang lainnya, bahwa ketika bicara soal eksploitasi, itu ada dua hal. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayy, bahwa yang pertama, secara ekonomi, betul. Ketika bicara soal ekonomi itu, itu intinya bahwa ada tindakan dengan atau tanpa persetujuan dari yang menjadi korban. Itu secara ekonomi, kan. Hal yang ekstrim bisa saja, ketika dipaksa anak ini, lalu kemudian ada tindak pidana, lalu kemudian organ tubuhnya digunakan untuk kepentingan ekonomi, itu sudah masuk juga, gitu. Sampai ke situ, gitu. Lalu kemudian yang kedua, eksploitasi seksual, gitu. Itu pemanfaatkan organ tubuh, gitu ya. Jadi, dua hal itu, sebetulnya jadi ini melebar. Banyak hal yang ketika kita bicara soal eksploitasi anak itu, efeknya juga kepersoalan penegakan hukum. Jadi, ketika ada orang mengeksploitasi, bahkan bukan hanya pelakunya membiarkan saja, undang-undang perlindungan anak itu tidak membolehkan, melarang. Ya, kita bicarakan nanti soal konsekuensi hukumnya apa, tapi mungkin dari Kementerian Sosial melihat kenapa kemudian masih ada anak yang dieksploitasi, masih ada anak di perempatan-perempatan jalan, yang juga diminta untuk mengemis, untuk kejualan. Ini ada apa sebenarnya secara teknis dari Kementerian Sosial mencatat ini? Persoalan kemiskinan, Kak, atau apa, Pak? Yang pertama, kita menganggap bahwa semua persoalan itu munculnya dari faktor kemiskinan, gitu. Tapi ternyata setelah didalami tidak hanya sekedar itu, gitu. Jadi, oke, masalah tidak ada sumber, tidak ada kebutuhan dasar yang bisa dipenuhi di rumah, karena misalnya tidak ada makan yang cukup, lalu kemudian orang tuanya tidak bisa mengasuh dengan baik, maka anak ini keluar. Tapi, kemudian, bukan hanya persoalan, bukan hanya power kemiskinan. Yang lain soal kekerasan, soal hal-hal yang misalnya di ruang pendidikan, di ruang manapun, menjadi tidak nyaman anak, lalu kemudian jalanan menjanjikan sesuatu. Kekerasan maksudnya anak yang tidak punya orang tua lagi, kemudian jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu. Bisa aja, dia hidup dengan orang tuanya, tetapi kemudian dia mengalami tindak kekerasan terus, lalu kemudian dia lebih aman, dia di luar rumah, ketimbang di rumahnya. Jadi, itu yang menyebabkan banyak anak-anak yang masih kelihatan. Tetapi, dari data Kementerian Sosial, dari 2006 sampai 2017 itu sesungguhnya angkanya trennya menurun, gitu. Jadi, di 2006 misalnya 230-an, lalu kemudian di 2017 kami coba petahkan lagi, itu hanya 16 ribu, 16 ribu. Tetapi, itu pun hanya di sebagian wilayah yang daerahnya punya komitmen untuk menggeser persoalan jalanan ini dengan program-program misalnya mencegah anak turun di jalanan. DKI itu cukup berhasil. Dari angka 8 ribu misalnya, posisi sekarang itu sudah di bawah 2 ribuan. Itu perkapan, Pak? 2 ribuan itu tahun 2017. Awalnya itu selalu di angka 8 ribuan, jadi sekarang itu sudah di bawah angka 2 ribu dengan ditempatkannya petugas-petugas di 200 titik di wilayah ibu kota. Di daerah lain juga melakukan hal yang sama, sehingga dari angka 2015 ke 2017, dari 33.400 ke 16 itu, itu signifikan karena daerah-daerah. Tadi Pak Nahar bilang ini ada penurunan yang sangat signifikan dari 8 ribu ke 2 ribu, gitu. Apa program yang dilakukan oleh dinas sosial sendiri untuk bisa menurunkan angka itu? Kami melakukan dua tahap Indonesia Bebas Anak Jalanan. Jadi 2010 sampai 2015. 2015, pada saat itu kami membuat semacam gerakan sosial menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan yang kedua. Itu pola seperti itu diikuti oleh komitmen daerah, sehingga angkanya menjadi signifikan menurun. Saya ke Bu Ai, ini tadi ada data dari Kemenso sendiri bahwa dari 8 ribu ke 2 ribu, tapi kita lihat kenyataannya di jalanan, apalagi khususnya di daerah Jabotabek, Jakarta, ya. Masih banyak sekali, kita lihat eksploitasi terhadap anak-anak, begitu. Salah satunya yang baru saja terjadi, begitu. Menurut Anda apa yang salah dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah kita? Supervisinya yang tidak ketat atau apa sebenarnya? Ini saya kira tertarik saya dengan data ini ya Pak. Saya tidak melihat menurun atau menanjak, tapi memang fluktuatif, dinamis. Karena kami juga punya data dari 340 anak yang dieksploitasi tadi, kategori trafficking dan eksploitasi anak, di tahun 2017, 293. Kalau dikumulatifkan dari 2011 sampai 2017 itu ada 1.758 yang memang melaporkan dan dibawah monitoring kami. Nah artinya, salah satu case ini kita harus melihat ada sebuah persoalan yang itu tidak menyentuh ya. Apa misalnya, Buah? Karena setelah kita temukan faktanya nih Pak Nahar di bawah, ada 4 anak yang tidak punya akte dan kakak di keluarga ini juga tidak punya akte. Karena si Bapak ini punya latar belakang melakukan itu untuk menghidupi 4 anak dan 1 istri tentunya yang di bawah umur dengan cara seperti tadi membawa anak. Nah saya kira kami dari KPI melihat eksploitasi ini kan tidak sendiri, bukan faktor tunggal ya, terkait dengan data tadi. Di sana ada problem kemiskinan yang dalam hal ini ada bolong pekerjaan gitu yang tidak sampai, yang saya tadi bilang. Bahwa ketika pencanangan bebas anak jalan dan kemudian ada pembagian secara cuma-cuma ya hak sipil anak-anak, ternyata di depan mata sendiri kita masih luput gitu. Karena mereka juga tidak tercatat secara administrasi. Tidak, bahkan akses kepada kesejahteraan misalnya KIP, KIS dan lain sebagainya itu tidak dimiliki. Sementara data dari Kemensos itu menurut data sesuai dengan kakak dan kepedudukan. Betul, yang tercatat secara administrasi. Sementara ini tidak. Nah maksud saya, bagaimana di Jakarta dulu yang memang lebih dekat gitu, kita ingin memastikan bahwa hak sipil anak-anak ini terpenuhi. Namun ada fakta lain pak, ternyata bapaknya ini keluar masuk juga di dinas, di rehabilitasi sosialnya. Dia pernah masuk rumah singgah dan kemudian keluar dan masuk lagi gitu. Nah ini artinya pembinaan, pemberdayaan, serta langkah-langkah saya kira. Karena ini satu keluarga, mereka 16 tahun di Jakarta tidak punya rumah pak. Jadi kalau siang hari dia tinggal di ruko yang tutup dan malam hari ketika buka dia pindah lagi ke ruko lainnya. Ini yang terjadi. Sehingga saya kira temuan ini bisa menjadi satu bentuk kebijakan yang bisa menutup bolong tadi. Bagaimana dinas sosial semakin nasib untuk menjalankan program bebas jalanan. Bukan hanya untuk mereka yang terdata secara administrasi, sebenarnya turun ke lapangan mencari mereka-mereka yang justru memang ada di perempatan-perempatan jalanan itu yang memang harus dijangkau langsung. Dan ini permasalahannya kan program ya, program dari pemerintah. Saya penasaran juga, seperti apa sih program bebas jalanan ini? Apakah ini benar-benar menyentuh kaum bawah? Karena kan kita lihat bahwa anak gelandangan ini semuanya berada di level kaum bawah gitu ya. Kalau bisa kita akan bahas.